mau bikin kue kering lidah kucing tapi belum punya cetakan atau loyang khususnya gak apa-apa kita gak pakai cetakan juga bisa kok hasilnya cantik tetap rapi kalau ditata di toples gak kelihatan tuh tanpa cetakan yuk langsung aja kita buat yang pertama kita siapkan dulu bahan kering pakai 140 gram tepung terigu dicampur dengan 30 gram tepung maizena 10 gram susu bubuk dan sejumput garam nah ini kita campur rata dulu kalau udah kita sisihkan kemudian di mangkuk kita masukkan 200 gram margarin ini yang ada kandungan butternya ya kemudian mau aku tambahkan 100 gram gula halus ini aku ayak karena banyak banget yang menggumpal seperti ini kemudian tambahkan 1,4 sendok teh vanili nah ini mau kita aduk menggunakan mixer hingga mengembang ya teman-teman nah untuk tekstur mengembangnya teman-teman bisa lihat dari perubahan warna adonannya kalau udah putih seperti ini artinya margarinnya udah mengembang kita masukkan 120 gram putih telur jadi kita gak pakai kuning telur ya untuk 120 gram ini aku ambil dari 3 butir telur ukuran sedang ini kita masukkan bertahap sambil di mixer nah kalau sudah tercampur putih telurnya mau kita masukkan bahan kering yang sudah kita siapkan di awal tadi ini juga kita masukkan bertahap sedikit demi sedikit ya teman-teman nah untuk mencampurkan bahan akhir kita gunakan speed yang rendah saja semua bahan kering udah masuk ini kita mixer sebentar gak boleh lama kemudian lanjut aja kita aduk menggunakan spatula nah untuk adonannya udah siap ini tinggal kita masukkan ke dalam plastik segitiga atau piping bag seperti ini ya nah seperti ini teman-teman ini bagian ujungnya nanti mau kita potong sebelumnya kita siapkan loyang kita gak pakai cetakan khusus untuk lidah kucing agar tidak lengket teman-teman bisa pakai baking paper kalau gak ada bisa pakai nih Carlo untuk Carlo ini dibuat dari 1 sendok teh tepung terigu dicampur dengan 1 sendok teh margarin dan 1 sendok teh minyak goreng ya nah untuk Carlo nya ini cukup kita oleskan sekali aja di awal kemudian ini udah aku gunting bagian ujungnya disesuaikan aja untuk besar lubang piping bagnya kemudian tinggal kita semprotkan ke loyang ukuran atau panjangnya sesuai selera ya teman-teman nah seperti ini jangan lupa diberi jarak ya karena nanti adonannya akan lumer atau melebar ya teman-teman ini aku selesaikan dulu bagian ujungnya dirapikan aja seperti ini nah kalau udah ini kita langsung aja mau panggang aku udah panaskan ovennya kurang lebih 10 menit kita gunakan suhu 150 derajat celcius api atas bawah atau api bawah aja juga bisa selama 15 sampai 20 menit untuk hasil yang maksimal loyangnya boleh diputer ya agar matangnya merata karena panas di oven itu berbeda ya teman-teman nah kalau udah matang hasilnya seperti ini teman-teman bisa lihat ya ini kita dorong pelan-pelan aja pakai spatula alhamdulillah kita pakai Carlo gak lengket sama sekali ya walaupun kita gak pakai cetakan khusus lidah kucing nah ini udah bisa lanjut disemprotkan lagi adonan selanjutnya bisa pakai 2 sampai 3 loyang ya sesuaikan dengan ukuran oven tuh teman-teman bisa sesuaikan tingkat kematangannya mau coklat banget atau sedikit kuning seperti ini hasilnya banyak banget teman-teman satu resep ini kurang lebih sekitar 450 gram ya tinggal ditata di toples seperti ini walaupun gak serapi menggunakan cetakan tapi untuk kue lebaran di rumah menurut aku udah cukup cantik ya teman-teman nah semoga suka sama resepnya selamat mencoba dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya